5.091. Fakta bahwa Klan Tinta Hitam telah mengatur agar kapal perang dikembangkan di alam rahasia ini adalah berkah terbesar yang kai, memberinya ruang untuk melaksanakan rencananya. Seperti yang dia katakan, tidak ada sarang tinta hitam di alam rahasia ini, juga tidak ada pengepungan kekuatan tinta yang konstan, jadi selama Wu Xinghei berhati-hati, tidak ada risiko dia diberi tinta. Jika itu adalah tempat seperti wilayah Klan Tinta Hitam, itu tidak mungkin, tidak peduli wilayah Klan Tinta Hitam mana, itu akan dipenuhi dengan kekuatan tinta. Bahkan jika yang kai menggunakan cahaya pemurnian untuk membantu Wu Xinghei menghilangkan kekuatan tinta di tubuhnya, dia akan segera diubah oleh transformasi tinta lagi. Pada saat itu, yang kai pasti akan terungkap, jadi bagaimana dia bisa menjalankan rencananya. Kakak Senior Wu, saya berasal dari jalur Yin Yang dan dipercayakan oleh beberapa komandan resimin untuk menemukan Anda penyuling artefak yang menyempurnakan kapal perang Klan Tinta Hitam, memotong kemungkinan kapal perang Klan Tinta Hitam muncul di medan perang. Kakak Senior Wu, Anda adalah titik terobosan pertama yang saya pilih, jadi rencana berikut akan membutuhkan kerja sama penuh kakak Senior Wu. King Lei baru saja meninggalkan alam rahasia, tetapi menurut pengalaman masa lalu, dia akan kembali dalam waktu setengah hari, jadi kita hanya punya waktu paling lama setengah hari. Petik 2. Wu Xinghei menjadi serius, rencana apa yang Anda miliki yang membutuhkan kerja sama saya? Yang kai berkata, pertama-tama, saya membutuhkan kakak Senior Wu untuk memikat kakak Senior Wang dan kakak Senior Guan ke sini. Saya akan membantu mereka memurnikan kekuatan tinta di tubuh mereka dan mengembalikan mereka ke keadaan semula, meskipun kedua kakak Senior sama-sama Orde Ketujuh, mereka telah berfokus pada pemurnian artefak sepanjang tahun, jadi teknik pertempuran mereka telah lama menjadi tidak stabil. Jika Anda dan saya bergabung untuk meluncurkan serangan diam-diam, seharusnya tidak ada masalah, setelah itu, saya membutuhkan tiga kakak Senior untuk mengumpulkan semua penyuling artefak di satu tempat. Saya sekali lagi akan membuarkan kekuatan tinta di tubuh mereka dan membiarkan mereka kembali ke sifat aslinya. Di antara banyak penyuling artefak, Wu Xinghei dan dua lainnya tidak hanya penyuling artefak kelas Grandmaster, tetapi kultivasi pribadi mereka juga telah mencapai Orde Ketujuh. Penyuling artefak lainnya jauh lebih lemah, tidak hanya keterampilan pemurnian artefak mereka lebih rendah dari mereka, tetapi kultivasi mereka pada dasarnya semua berada di Orde ke-5 atau ke-6, jadi selama mereka berurusan dengan Wu Xinghei dan dua lainnya terlebih dahulu, para penyuling artefak yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Wu Xinghei sedikit menganggu, lalu, bahkan jika rencana Anda berjalan lancar dan tidak ditemukan oleh klan tinta hitam, bagaimana Anda akan meninggalkan alam rahasia ini? Meskipun Xinghei tidak ada di sini, Mi Kyung telah menjaga pintu masuk, jika kamu tidak bisa melewatinya, kamu tidak akan bisa meninggalkan alam rahasia ini, belum lagi kamu harus membawa begitu banyak dari kami bersamamu. Petik 2. Yang Kai berkata, selain tiga kakak senior, saya dapat membawa yang lain ke alam semesta kecil saya sendiri dan membawa mereka bersama saya, namun, ketiga kakak senior memiliki peringkat yang sama denganku, jadi aku tidak bisa membawa mereka ke alam semesta kecilku, jadi aku membutuhkan tiga kakak senior untuk berpisah dengan alam semesta kecil mereka sampai mereka jatuh ke Orde ke-6. Petik 2. Mendengar ini, Wu Xinghei terkejut, kamu ingin buru-buru keluar sendirian. Yang Kai berkata dengan serius, selain aku, tidak ada dari kalian yang bisa menahan korosi dari kekuatan tinta. Petik 3. Hanya dengan tinggal di alam semesta kecil saya, Anda akan benar-benar aman. Wu Xinghei mengerutkan kening dan berkata, tapi beban ini terlalu berat untukmu. Petik 2. Lebih dari 300 penyuling artefak setara dengan lebih dari 300 master open heaven, jika semuanya dibawa oleh Yang Kai ke alam semesta kecilnya, itu pasti akan membebani tubuhnya dan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Dalam hal kelas, dia sudah setingkat lebih rendah dari tuan wilayah Mikyong. Jika kekuatan tempurnya juga terpengaruh, tidak mungkin dia bisa lepas dari tangan Mikyong. Yang Kai berkata, jika itu 300 orang, saya harus bisa mengatasinya, itu tidak akan terlalu berdampak besar, adapun Mikyong, itu agak merepotkan, tapi dia menjaga gerbang dengan ketat, jadi selain memaksaku masuk, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Petik 2. Ini agak sederhana, tetapi itu juga cara terbaik. Untuk mengambil tindakan drastis, Yang Kai menghela nafas, apakah ada masalah? Wu Xing Hei menatapnya dan berkata, ada satu masalah besar. Petik 2. Yang Kai secara alami tahu bahwa rencananya memiliki semacam masalah, tetapi dia sendirian di alam rahasia ini, dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Bahkan banyak penyuling artefak di sini dapat dianggap sebagai mata-mata klan tinta hitam, jadi jika sesuatu terjadi, mereka akan diekspos terlebih dahulu, tetapi dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Jadi ketika Wu Xing Hei mengatakan bahwa ada masalah dengan rencana ini, Yang Kai tidak terkejut dan malah bertanya dengan rendah hati, masalah apa? Wu Xing Hei berkata, bahkan jika kamu berhasil membawa kami semua pemurni artefak pergi, kamu tidak akan dapat memotong harapan klan tinta hitam untuk membangun kapal perang. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening, kenapa? Wu Xing Hei berkata, karena orang yang menyempurnakan kapal perang itu bukanlah kita sama sekali, meskipun Wang Sibo, Guan Ning, dan saya berkontribusi pada proses penyempurnaan kapal perang itu, kami hanyalah asisten. Orang yang benar-benar mengatur penyempurnaan kapal perang adalah orang lain. Yang Kai terkejut, orang lain? Siapa? Bukankah kamu satu-satunya penyuling artefak Grandmaster di sini? Petik 2. Wu Xing Hei menghela nafas dan berkata, nama orang itu adalah Nian, dalam hal pemurnian artefak, dia sedikit lebih baik dari saya, Wang Sibo, dan Guan Ning. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Great Grandmaster. Yang Kai bingung, Nian, kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebut orang ini sebelumnya? Petik 2. Dia telah berada di alam rahasia ini selama tiga tahun, dan meskipun dia telah memperoleh banyak informasi dari interaksi hariannya dengan murid tinta hitam, Dia belum pernah mendengar tentang Nian ini. Dia selalu bertanggung jawab untuk memperbaiki kapal perang dengan Wu Xing Hei dan Grandmaster lainnya, tetapi jika itu adalah orang lain, bukan mereka, maka rencana Yang Kai tidak akan berhasil. Seperti yang dikatakan Wu Xing Hei, bahkan jika dia benar-benar mengambil semua penyuling artefak di sini, dia tidak akan bisa menghentikan klan tinta hitam untuk menyempurnakan kapal perang mereka, karena orang yang paling penting adalah Nian, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jika bukan karena dia bersiap untuk mengimplementasikan rencananya hari ini, Yang Kai mungkin tidak akan mengetahuinya. Dia tidak berada di alam rahasia ini, siapa yang akan memberitahumu tentang dia? Petik 2. Rencana awalnya telah benar-benar terganggu, tetapi Yang Kai dengan cepat menjadi tenang, karena rencana awalnya memiliki banyak faktor tidak pasti yang mengharuskannya untuk beradaptasi dengan situasi secara acak. Sekarang, itu hanya variable seperti Nian. Siapa orang ini? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara nama-nama yang diberikan Tang Kiyu kepadanya, Wu Xing Hei, Wang Sibo, dan Guan Ning semuanya terdaftar, tetapi Nian ini bahkan tidak ada dalam daftar. Dari mana datangnya orang ini? Saya tidak tahu persis dari mana dia berasal, Wu Xing Hei menggelengkan kepalanya, Meskipun kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kami belum banyak berhubungan satu sama lain. Selain saat kami menyempurnakan artefak, kami tidak memiliki banyak kontak sama sekali, orang ini adalah orang yang sombong dan angkuh, bahkan aku tidak layak untuk diperhatikannya. Namun, dikatakan bahwa rencana klan Tinta Hitam untuk memperbaiki kapal perang diperakarsai olehnya. Orang ini, Yang Kai segera menggertakkan giginya karena kebencian. Namun, orang ini telah direduksi menjadi murid Tinta Hitam dan klan Tinta Hitam berdiri di atas yang lainnya, dari perspektif yang berbeda, Yang Kai tidak bisa menyalahkannya karena menjadi pengkhianat. Dikatakan bahwa bakat orang ini tidak terlalu tinggi dan terkorosi oleh Ing Force, ketika dia menjadi murid Tinta Hitam, dia tidak terlalu dihormati oleh klan Tinta Hitam dan dibawa ke medan perang oleh mereka beberapa kali. Sebelum dia menjadi murid Tinta Hitam, dia belum pernah menyentuh Dao of Artifak Refining. Ketika dia datang ke klan Tinta Hitam, dia melihat bahwa Artifak Refiner sangat dihargai, jadi dia mulai mempelajari Artifak Refining. Bakat kultivasinya rata-rata, tetapi bakatnya dalam Artifak Refining sangat tinggi. Dalam waktu singkat, keterampilan pemurnian Artifaknya meningkat pesat dan dia mencapai level Grandmaster. Setelah itu, dia meluncurkan rencana untuk memperbaiki kapal perang dan sangat didukung oleh klan Tinta Hitam. Namun, meskipun dia seorang Grandmaster, masih cukup sulit baginya untuk memperbaiki Artifak Istana. Seperti yang Anda lihat, Artifak Istana tidak ada bandingannya dengan yang ada di dalam celah. Yang Kai sedikit mengangguk, karena benda itu disempurnakan olehnya, di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya selama tiga tahun? Wu Singhei berkata, dia menerobos bakatnya dalam Artifak Refining sudah cukup baginya untuk mencapai level Great Grandmaster, tetapi Anda juga tahu bahwa level Great Grandmaster tidak hanya memiliki persyaratan tinggi untuk skill Artifak Refining, tetapi juga memiliki persyaratan untuk Great sendiri. Hanya Grandmaster Orde Kedelapan yang bisa menjadi Great Grandmaster. Dia pergi untuk menerobos ke Orde Kedelapan. Yang Kai terkejut, Wu Singhei mengangguk ringan, Ya, saya tidak tahu apakah dia akan berhasil atau tidak, tetapi kenyataannya, setahun sebelum Anda datang ke sini, dia dibawa pergi oleh klan Tinta Hitam dan bersiap untuk menerobos ke Orde Kedelapan. Petik 2. Meskipun lingkungan alam rahasia ini tidak buruk, bagaimanapun juga, itu tetaplah alam rahasia, jika Nian benar-benar ingin menerobos ke Orde Kedelapan, itu pasti tidak pantas baginya untuk tinggal di sini, itulah sebabnya dia pergi begitu awal, menyebabkan Yang Kai salah mengira bahwa hanya Wu Singhei dan Grandmaster lainnya yang mengelola kapal perang ini. Kesalahpahaman ini merepotkan, Yang Kai juga tidak berdaya, tetapi tidak ada yang pernah menyebut nama Nian untuknya, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa orang ini adalah kunci dari kapal perang klan Tinta Hitam. Kakak Senior Wu baru saja mengatakan bahwa bakat Nian tidak terlalu tinggi. Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, ketika dia pergi, kultivasinya berada di Orde Ketujuh, tapi itu karena kekuatan Tinta, batasnya hanya di Orde Kenam, Wu Singhei mengangguk. Yang Kai tercengang, batasannya hanya Orde Kenam, dengan kata lain, ketika Nian ini mencapai Open Heaven, dia hanya Orde Ketujuh, bakat seperti itu hanya rata-rata di Cave Heaven Paradise. Di sisi lain, kekuatan Tinta mampu membantu kultivator Open Heaven menerobos belenggu mereka, Nian, yang awalnya hanya seorang Master Orde Kenam, sekarang menjadi Master Orde Ketujuh ketika dia meninggalkan alam rahasia ini, bahkan mungkin Orde Kedelapan. Tidak heran Wu Singhei mengatakan orang ini memiliki temperamen yang sulit diatur, menurut pemahaman Yang Kai, setiap kultivator Open Heaven yang telah menembus belenggu mereka karena kekuatan Tinta akan memiliki tubuh dan pikiran yang terdistorsi, sama seperti bawahan Gui Liao, Liu Zian. Selain itu, ketika murid Tinta Hitam menerobos belenggu mereka sendiri, mereka harus menanggung risiko besar, dan jika mereka tidak hati-hati, tubuh mereka akan meledak. Yang Kai secara pribadi menyaksikan hal seperti itu di Penjara Hitam. Nian mampu menerobos ke Orde Ketujuh sudah merupakan kebetulan, namun dia masih ingin menerobos ke Orde Kedelapan, ini hanya mencari kematian. 5.092 Tuan Kerajaan Klantinta Hitam sangat prihatin dengan masalah ini, terobosan Nian kali ini pasti akan didukung oleh Raja Kerajaan Klantinta Hitam, bahkan mungkin secara pribadi membantunya. Jika Tuan Kerajaan secara pribadi mengambil tindakan, Nian mungkin berhasil. Keberhasilan atau kegagalan terobosan Nian terkait dengan masa depan kapal perang Klantinta Hitam, jadi bagaimana mungkin Raja Kerajaan Tualite tidak menganggapnya serius. Yang Kai awalnya berpikir bahwa upaya Nian untuk menerobos secara paksa ke Orde Kedelapan adalah suatu kebetulan, tetapi jika dia mendapatkan bantuan dari Raja Kerajaan Klantinta Hitam, akan sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang tahu metode apa yang dimiliki Raja Kerajaan untuk membantu Nian menghindari bahaya tertentu. Tapi tidak peduli apa, masalah ini harus diwaspadai, jika tidak, bahkan jika Yang Kai berhasil mengambil semua penyuling artefak di alam rahasia ini, dia tidak akan bisa menghentikan Klantinta Hitam dari melaksanakan rencana besar mereka. Hal ini menyebabkan dia jatuh ke dalam dilema, dia awalnya berencana untuk mengimplementasikan rencananya hari ini, tetapi siapa yang mengira bahwa sebuah nama Nian akan tiba-tiba muncul. Untungnya, masih ada ruang untuk bekerja, pada saat ini, Yang Kai bahkan lebih bersyukur bahwa alam rahasia ini tidak dipenuhi dengan kekuatan tinta, jika tidak, dengan rencananya yang berkembang ke titik ini, akan sulit untuk diselesaikan. Sekarang, rencana awal harus diubah. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, kakak senior Wu, hidup dan mati Nian harus ditentukan, jika dia gagal menerobos dan mati, itu adalah yang terbaik, tetapi jika dia berhasil dan kembali, dia mungkin benar-benar menjadi Great Grandmaster. Pada saat itu, kapal perang Klan Tinta Hitam pasti akan disempurnakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Wu Sing He bertanya, Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa menunggu. Lagi pula, kita tidak bisa mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Klan Tinta Hitam tentang Nian, selama waktu ini, kakak senior harus berhati-hati dan berusaha menghindari kontak langsung dengan Klan Tinta Hitam. Alam rahasia ini tidak diisi dengan kekuatan tinta, jadi selama Anda tidak memiliki kontak langsung dengan Klan Tinta Hitam, Anda tidak akan terkorosi oleh kekuatan tinta. Jika kakak senior terkontaminasi oleh kekuatan tinta, tolong beritahu saya segera dan saya akan mengurnikan Anda. Saya mengerti. Wu Sing He mengangguk dan tiba-tiba berkata, untuk Wang Sibo dan Guan Ning, apakah Anda berencana untuk memubarkan pasukan tinta mereka ketika rencana tersebut dilaksanakan, atau apakah Anda berencana untuk menyebarkannya terlebih dahulu? Petik 2. Yang Kai bertanya, bagaimana pendapat kakak senior Wu? Wu Sing He merenung sejenak sebelum berkata, jika kita menyebarkannya terlebih dahulu, risikonya akan sedikit meningkat. Lagi pula, jika satu orang lagi kembali ke sifat aslinya, akan ada risiko lebih besar untuk terkontaminasi oleh kekuatan tinta lagi, namun, keduanya adalah Orde Ketujuh dan juga pemurni artefak kelas Grandmaster, jadi mereka sering berkomunikasi dengan saya, terutama Guan Ning. Pikirannya sangat tajam, jadi aku takut jika terjadi kesalahan. Kalau begitu mari kita buat pengaturan terlebih dahulu, Yang Kai memutuskan, masalah ini akan membutuhkan kerja sama kakak senior Wu. Saya mengerti, saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Wu Sing He mengangguk sedikit, selain itu, saya ingin mengontrol pintu masuk ke alam rahasia terlebih dahulu sehingga akan lebih mudah untuk melarikan diri ketika rencana tersebut dilaksanakan. Petik 2 Mendengar ini, Wu Sing He menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mudah untuk ditangani, Mi Kiong telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Bagaimana Anda bisa mengontrol pintu masuk? Petik 2 Yang Kai tersenyum dan berkata, saya memiliki metode saya sendiri, tetapi saya harus masuk dan keluar dari pintu masuk terlebih dahulu. Petik 2 Dengan kata lain, kamu ingin meninggalkan alam rahasia ini? Wu Sing He bertanya, Yang Kai mengangguk, Ya, apakah kakak senior Wu punya ide bagus? Petik 2 Wu Sing He berpikir sejenak sebelum berkata, saya dapat meminta Anda untuk pergi ke kota raja untuk membantu saya membeli beberapa bahan untuk memurnikan artefak. Saya percaya klan tinta hitam tidak akan menolak. Tidak apa-apa, tapi jika itu masalahnya, pasti ada seseorang dari klan tinta hitam yang menemanimu. Kedua Tuan Feodal yang menjaga tempat ini tidak akan pergi dengan mudah, jadi orang yang menemanimu pasti Tuan Feodal tlantinta hitam. Tidak masalah, jika aku melakukan sesuatu, bahkan penguasa wilayah tidak akan dapat menemukannya. Petik 2 Melihat kepercayaan dirinya, Wu Sing He tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua berbicara lebih lama sebelum Yang Kai pergi dan kembali ke kediamannya sendiri untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian, di platform terbuka di atas lembah gunung, King Lei duduk dan melihat ke bawah, dari posisinya, dia bisa melihat situasi seluruh lembah gunung dengan sekali pandang. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada yang bisa luput dari perhatiannya. Namun, sejak dia menerima perintah untuk mengawasi tempat ini, tidak ada yang terjadi. Penyuling artefak ras manusia telah dengan rajin memperbaiki dan menyempurnakan artefak istana ini. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, hal-hal yang mereka perbaiki masih tidak berguna. Sesosok terbang dari bawah dan segera berhenti di depannya. King Lei mendongat dan mengenali orang ini sebagai salah satu dari tiga Grandmaster pemurni artefak, Wu Sing He. Wu Sing He membungkuk dengan hormat, Tuan King Lei. Apa itu? King Lei bertanya dengan ringan. Wu Sing He berkata, Saya membutuhkan beberapa bahan pemurnian artefak, tetapi saya tidak memiliki cukup bahan di alam rahasia, jadi saya ingin mendaftar untuk pergi ke kota raja dan membeli beberapa. Petik 2. King Lei mengerutkan kening, Bahan apa yang perlu kamu beli di kota raja? Wu Sing He dengan santai memanggil nama beberapa bahan langkah. King Lei menjawab, Mengerti, Saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda. Meskipun bahan-bahan ini sangat berharga, klan tinta hitam tidak pernah kekurangan mereka. Selain itu, menyempurnakan kapal perang adalah rencana besar klan tinta hitam, dan pihak raja-kerajaan sepenuhnya mendukungnya. Tidak peduli apa yang Anda butuhkan, selama kita meminta dari kota raja, seseorang akan mengantarkannya. Wu Sing He sepertinya mengharapkan ini dan menjawab, Tuan, bahan-bahan ini sangat penting dan mereka yang tidak tahu cara memperbaikinya mungkin tidak dapat menemukan yang cocok, jadi saya ingin pergi ke kota raja secara pribadi. Titik-petik 2. Kamu ingin pergi secara pribadi? King Lei sedikit terkejut, Di masa lalu, ketika Wu Sing He membutuhkan materi, dia hanya datang untuk memberi tahu mereka dan menunggu pengirimannya. Dia tidak pernah secara pribadi pergi ke kota raja. Wu Sing He mengangguk dan berkata, Akan lebih tepat bagi saya untuk pergi secara pribadi, jika hal-hal yang saya kirimkan tidak memenuhi persyaratan, itu akan menunda proses pemurnian. Barang-barang yang mereka kirim terakhir kali memiliki banyak barang cacat. King Lei tidak bisa menahan perasaan agak kesal, masalah di sini terutama ditangani oleh kalian tiga penyuling artefak Grandmaster. Jika Anda pergi, siapa yang akan bertanggung jawab atas pemurnian? Wu Sing He berpikir sejenak sebelum bertanya, Mengapa saya tidak meminta orang lain untuk membantu saya? Petik 2. King Lei bertanya, Siapa? Wu Sing He berkata, Orang baru yang kai, bakat pemurnian artefaknya tidak di bawah kita, dia pasti akan dapat mencapai level Grandmaster di masa depan. Petik 2. King Lei tidak tahu apa hubungan bakat pemurnian artefak ini dengan pembelian bahan kali ini, tetapi karena Wu Sing He telah merekomendasikan orang ini, dia tidak repot-repot bertanya. Menganggu, dia berkata, Kalau begitu mari kita pergi dengan orang ini, saya akan meminta seseorang menemaninya. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya. Di belakangnya, seorang Tuan Feodal berjalan keluar. King Lei memerintahkan, bawa manusia itu ke Kota Raja dan kembalilah dengan cepat. Mengatakan demikian, dia memberikan tanda kepada Tuan Feodal. Tuan Feodal menerima perintah itu dan terbang ke lembah gunung bersama Wu Sing He. Beberapa saat kemudian, Yang Kai, yang sedang beristirahat di kamarnya, dipanggil oleh Wu Sing He. Setelah memberinya beberapa instruksi, Yang Kai mengangguk berulang kali. Cepat dan kembali, Wu Sing He memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Yang Kai menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, Yakinlah, kakak senior Wu, aku akan segera kembali. Petik 2, beralih ke Tuan Feodal yang sedang menunggu di dekatnya, dia berkata, Terima kasih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Feodal memimpin Yang Kai menuju gerbang. Ketika mereka tiba di gerbang, Tuan Feodal menyerahkan token itu kepada Mikyong, yang mengawasi tempat ini, untuk memverifikasi keasliannya sebelum mengizinkan mereka lewat. Ketika pintu terbuka, Yang Kai dan Tuan Feodal bergegas masuk. Dalam sekejap mata, Tuan Feodal telan tinta hitam telah bergegas keluar dari pintu dan tiba di kehampaan. Memutar kepalanya, Yang Kai tidak terlihat. Ini menyebabkan dia sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Berbicara secara logis, semua orang yang memasuki gerbang bersama-sama seharusnya muncul pada saat yang sama, tetapi pada saat ini, Yang Kai, yang bersamanya, telah menghilang. Tepat ketika Tuan Feodal bingung, pintu di depannya sedikit terdistorsi dan sosok Yang Kai muncul. Meskipun dia merasa ini agak aneh, Tuan Feodal tidak terlalu memikirkannya. Melihat Yang Kai muncul, dia berteriak, ayo pergi. Dia pertama kali terbang menuju arah Kota Raja. Alam rahasia tidak jauh dari Kota Raja, ketika Yang Kai pertama kali dibawa ke alam rahasia oleh Tuan Feodal dari Kota Raja, hanya butuh satu jam untuknya. Oleh karena itu, satu jam kemudian, Yang Kai dan Tuan Feodal tiba di Kota Raja, di bawah kepemimpinan Tuan Feodal, mereka segera tiba di jalan yang menjual berbagai sumber daya. Setelah sekitar satu jam, Yang Kai akhirnya selesai membeli semua bahan yang diminta Wu Singhae untuk dibeli. Yang Kai tidak berniat tinggal lama di Kota Raja, dan Tuan Feodal jelas ingin kembali sesegera mungkin, jadi keduanya dengan cepat kembali. Setelah melakukan perjalanan kurang dari satu dupa, bahkan sebelum dia mencapai pintu masuk ke alam rahasia, Yang Kai tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat sebuah kapal terbang dengan cepat mendekat dari belakang, mendekatinya dalam sekejap mata. Tuan Feodal yang menemani Yang Kai juga memperhatikan hal ini, dan melihat kapal terbang menyerbu ke arah mereka tanpa niat untuk menghindar, mereka berdua dengan cepat menghindar ke samping. Meski begitu, Yang Kai hampir terkena. Memantapkan dirinya, Yang Kai mendongak dan melihat bahwa kapal terbang itu sudah beberapa ratus kilometer jauhnya, menyebabkan dia mengerutkan kening. Meskipun mereka baru saja melewati satu sama lain, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan dua aura kuat dari kapal, salah satunya adalah penguasa wilayah Klan Tinta Hitam, sementara yang lain mungkin adalah manusia Orde Kedelapan. Belum lagi penguasa wilayah Klan Tinta Hitam, Aura kultifator ras manusia Orde Kedelapan sangat ganas, seolah-olah bisa meletus kapan saja. Ekspresi Yang Kai menjadi sedikit dingin. Dia telah menyamar sebagai murid Tinta Hitam dua kali untuk menyusup ke pedalaman Klan Tinta Hitam, tetapi dia belum pernah bertemu dengan murid Tinta Hitam Orde Kedelapan. Dalam keadaan normal, murid Tinta Hitam Orde Kedelapan jarang terlihat kecuali raja kerajaan secara pribadi mengambil tindakan. Namun, dalam setiap pertempuran, Tuan Kerajaan memiliki master tingkat leluhur tua untuk menahannya, jadi dia secara alami tidak memiliki energi cadangan untuk menggunakan teknik rahasia Tuan Kerajaan untuk mengubah Open Heaven Orde Kedelapan. Jika dia melakukannya, itu hanya akan memberi leluhur tua ras manusia kesempatan untuk melukainya. Oleh karena itu, meskipun Klan Tinta Hitam memiliki murid Tinta Hitam Orde Ketujuh, Orde Kedelapan sangat langka. Melihat ke arah kapal itu berlayar, Yang Kai tiba-tiba memiliki pemikiran yang aneh. Mungkinkah kebetulan seperti itu? Tuan Feodal Klan Tinta Hitam yang menyertainya menoleh untuk melihat Yang Kai untuk memastikan dia baik-baik saja sebelum terus memimpin tanpa sepatah katapun. Yang Kai dengan cepat mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka berdua akhirnya tiba di depan pintu masuk alam rahasia. Pada saat ini, sebuah kapal berlabuh di kehampaan, menunggu gerbang terbuka. Kapal ini adalah yang baru saja dilihat Yang Kai. 5.093 Ketika Yang Kai dan Tuan Feodal Klan Tinta Hitam tiba, pintu alam rahasia terbuka. Di geladak, dua sosok memperhatikan keributan itu dan berbalik untuk melihat. Salah satunya adalah penguasa wilayah Klan Tinta Hitam, sementara yang lain adalah Open Heaven Orde Kedelapan yang pernah dirasakan Yang Kai sebelumnya. Melihat lebih dekat, Yang Kai dapat melihat bahwa Open Heaven Orde Kedelapan sangat membengkak, seperti bakso, dengan kepala bundar di tubuhnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat lehernya. Pada kulitnya yang terbuka, terdapat banyak benjolan yang tampak seperti tumor, benjolan ini sangat tebal dan terlihat sangat menakutkan. Gumpalan daging ini berdiri di sana, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan dan berbahaya. Bahkan penguasa wilayah Klan Tinta Hitam yang berjalan dengannya tidak ingin terlalu dekat dengannya dan mencoba yang terbaik untuk membuat jarak di antara mereka. Melihat penampilan asli orang ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu identitasnya. Ini jelas, Nian, yang Wu Sing He sebutkan. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, apa yang dia lihat di depannya dengan jelas menunjukkan bahwa orang ini telah menembus belenggunya dengan bantuan In Force dan mencapai prestasi yang sulit dicapai dengan cara biasa. Namun, jika ini masalahnya, pasti akan ada bahaya besar yang tersembunyi. Ketika Nian telah menembus ke Open Heaven, dia hanya menjadi Orde Keempat, dan Orde Keenam adalah batasnya. Dikorosi oleh kekuatan Tinta untuk mencapai Orde Ke-Tujuh sudah merupakan kebetulan, tetapi sekarang dia benar-benar berhasil menerobos ke Open Heaven Orde Ke-Delapan. Ini semua berkat bantuan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, jika tidak, itu tidak mungkin. Keadaannya saat ini bisa dikatakan sangat berbahaya, memberikan perasaan bahwa tubuhnya bisa meledak kapan saja, namun dia bisa tetap aman dan sehat. Yang Kai tidak tahu teknik mencengangkan seperti apa yang digunakan Raja Kerajaan Tualite untuk memungkinkannya melindungi hidupnya ketika dia menerobos ke Orde Ke-Delapan. Namun, jika itu masalahnya, Nian akan benar-benar bisa naik ke tingkat Great Grandmaster. Jika seorang Grandmaster Agung mengambil tindakan, mereka pasti dapat memperbaiki artefak istana. Mungkin tidak akan lama sebelum Klan Tinta Hitam benar-benar memiliki kapal perang mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk bepergian dengan bebas di medan perang. Itu tidak akan lagi sia-sia seperti sebelumnya. Yang Kai segera merasakan urgensi. Ketika dia pertama kali mendengar tentang keberadaan Nian dari Mu Sing He, dia tidak punya pilihan selain mengubah rencananya. Dia tidak berharap terobosan Nian begitu cepat dan berhasil menerobos ke Open Heaven Orde Ke-Delapan. Untungnya, sekarang hidup dan mati Nian telah ditentukan, lebih mudah untuk mengobati situasi. Pendatang, saat pikiran Yang Kai berubah, Nian tiba-tiba bertanya. Yang Kai dengan cepat menangkupkan tinjunya, Salam, Tuan, saya sudah di sini selama lebih dari 3 tahun. Petik 2, Nian mengungkapkan ekspresi pencerahan, apakah kamu yang dikirim oleh Black Abyss? Ya, Yang Kai tidak tahu bagaimana dia tahu bahwa dia adalah murid tinta hitam di bawah Black Abyss, tetapi dari sini, dapat dilihat bahwa Nian ini seharusnya dapat dengan mudah memperoleh informasi dari petinggi klan tinta hitam. Dengan kata lain, raja-kerajaan sangat menghargainya. Kenapa kamu keluar? Nian bertanya lagi. Yang Kai melaporkan dengan jujur, tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Bahan yang diminta Wu Xinghei untuk dibelinya memang sangat langka dan berharga, Qinglei bisa dengan mudah bingung, tapi tidak dengan Nian. Untungnya, Nian hanya bertanya dengan santai dan tidak memiliki niat untuk menyelidiki lebih jauh. Mendengar ini, dia sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pintu terbuka, dan penguasa wilayah dan Nian dengan cepat masuk sementara kapal tetap berada di luar. Setelah mereka masuk, Yang Kai dan Tuan Feodal telan tinta hitam memasuki alam rahasia bersama. Ngi Kiong sibuk menerima Nian dari penguasa wilayah dan sepertinya tidak punya waktu untuk memperhatikan Yang Kai, jadi dia dengan santai mengajukan beberapa pertanyaan sebelum membiarkannya lewat. Setelah mengantar Yang Kai ke lembah gunung, Tuan Feodal pergi untuk melapor ke Qinglei. Yang Kai tiba di depan gedung Wu Xinghei dengan kecepatan tetap dan dengan lembut mengangkat tangannya untuk mengaktifkan pembatasan. Sesaat kemudian, celah muncul pada pembatasan dan Yang Kai berjalan melintas ke dalam. Di lantai dua gedung, Wu Xinghei sedang duduk bersilah, seluruh tubuhnya bergelombang dengan kekuatan tinta yang sangat lemah, sementara dia terus-menerus menggunakan kekuatan alam semesta kecilnya untuk menahan erosi kekuatan tinta. Yang Kai tidak terkejut dengan situasi ini dan dengan cepat tiba di depan Wu Xinghei. Saat dia menyatukan kedua telapak tangannya, cahaya murni yang menyelaukan meledak dan menyelimuti Wu Xinghei. Dengan suara berderak, kekuatan tinta Wu Xinghei menghilang. Wu Xinghei basah oleh keringat saat dia menghela nafas panjang, saudara muda kembali begitu cepat. Petik dua, Yang Kai menjawab, tentu saja, saya tidak akan membiarkan kakak senior mengambil risiko. Sebelum berangkat, Yang Kai tahu bahwa Wu Xinghei telah terkorosi oleh kekuatan tinta, itulah sebabnya dia kembali begitu cepat. Jika tidak, jika dia kembali terlambat, Wu Xinghei akan berubah menjadi murid tinta hitam lagi dan keberadaannya akan terungkap. Tentu saja, Yang Kai memperkirakan bahwa pada saat terakhir, Wu Xinghei akan mati untuk melindungi rahasianya. Dalam menghadapi gambaran yang lebih besar, tentara ras manusia tidak pernah pelit dengan hidup mereka. Adapun bagaimana Wu Xinghei terkorosi oleh kekuatan tinta, itu wajar ketika dia pergi menemui King Lei. Alam rahasia ini tidak dipenuhi dengan kekuatan tinta, jadi selama dia berhati-hati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ketika Wu Xinghei bertemu King Lei, dia terlalu dekat dengannya. Ing Force milik seorang Master Territory Lord sangat kaya, dan Wu Xinghei tidak berani melawan sama sekali. Jangan sampai dia mengungkapkan petunjuk apapun, tentu saja dia terkontaminasi oleh Ing Force. Untungnya, dia tidak memiliki banyak kekuatan tinta, jika tidak, dia tidak akan bisa menahan diri sampai Yang Kai kembali. Apakah semuanya sudah diselesaikan? Wu Xinghei bertanya dengan prihatin. Yang Kai mengangguk, sudah selesai. Wu Xinghei tidak tahu metode apa yang dimiliki Yang Kai yang memungkinkannya untuk bertindak di bawah pengawasan Tuan Feodal Telan Tinta Hitam, tetapi karena dia mengatakannya, itu memang rencana yang bagus. Kakak senior Wu, Nian kembali, kata Yang Kai tiba-tiba. Nian kembali. Wu Xinghei sedikit terkejut. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, dalam perjalanan kembali, aku bertemu dengannya. Dia sekarang adalah Orde Kedelapan. Ketika Wu Xinghei mendengar ini, ekspresi khawatir muncul di wajahnya, ini bukan kabar baik. Situasi yang dia dan Yang Kai harapkan tidak lebih dari Nian yang meledak dan sekarat saat mencoba menerobos. Dengan cara ini, tidak akan ada lagi orang yang bertanggung jawab atas Kelan Tinta Hitam yang membangun kapal perang mereka, tetapi sekarang Nian telah kembali dengan selamat. Ini benar-benar berita buruk. Setelah Henning sejenak, Wu Xinghei bertanya, Nian, bisakah dia diselamatkan? Yang Kai menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa diselamatkan, batasannya hanya Orde K-6, dan alam semesta kecilnya hanya bisa menahan kekuatan Orde K-6. Satu-satunya alasan dia aman dan sehat sekarang adalah karena kekuatan tinta, jika saya membubarkan kekuatan tinta di tubuhnya, alam semesta kecilnya pasti akan runtuh. Petik 2 Ekspresi Wu Xinghei meredup, sayang sekali. Jika Nian bisa diselamatkan, itu akan menjadi hal yang baik untuk ras manusia. Bagaimanapun, artifak refiner tingkat Great Grandmaster adalah bakat langka kemanapun mereka pergi. Namun, setelah mendengar kata-kata Yang Kai, Wu Xinghei tahu bahwa tidak ada harapan bagi Nian untuk diselamatkan dan tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Meskipun sangat disayangkan, Nian harus mati. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, selama Nian meninggal, masalah kapal perang klan tinta hitam akan ditunda. Mungkin di masa depan, klan tinta hitam akan dapat mengolah beberapa penyuling artefak lagi, tetapi tidak mungkin lagi bagi mereka untuk mencapai tingkat Grandmaster Agung. Berbagai lintasan gunung ras manusia sekarang memiliki cahaya pemurnian, dan pil pengusir tinta hitam telah berhasil disempurnakan. Dengan kata lain, di masa depan, hampir tidak mungkin bagi prajurit ras manusia untuk diubah oleh Ing Force. Tanpa murid tinta hitam sebagai fondasi, bagaimana klan tinta hitam bisa mengolah pemurni artefak? Dari saat dia menggunakan kekuatan tinta untuk menembus batasnya, orang-orang seperti Nian dan Liu Xin tidak lagi memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Open Heaven Order ke-8, membunuhnya tidak semudah itu, apalagi ada dua penguasa wilayah di alam rahasia ini, apa rencanamu? Yang Kai berkata, Open Heaven Order ke-8 biasa secara alami bukan lawanku, tetapi Nian berbeda. Belum lagi apakah dia bisa menunjukkan kekuatan Order ke-8 atau tidak, aku tidak perlu menghadapinya secara langsung, saya hanya perlu mencari kesempatan untuk membubarkan kekuatan tinta di tubuhnya. Ketika saatnya tiba, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati, ada pun dua penguasa wilayah dari klan tinta hitam, Mi Kyung memimpin gerbang dan tidak pergi selama bertahun-tahun, jadi saya tidak punya ide bagus. Di sisi lain, King Lei pergi setiap setengah tahun sekali, jadi ini adalah kesempatan yang bisa saya gunakan. Mendengar ini, Wu Xinghei menganggup dan berkata, King Lei baru pergi beberapa hari yang lalu, saya khawatir saat dia pergi berikutnya adalah setengah tahun kemudian. Petik 2. Kalau begitu kita akan mengambil tindakan dalam setengah tahun. Yang Kai mengambil keputusan, saya harap semuanya akan berjalan lancar saat itu, tetapi sebelum itu, masalah kakak senior Wang dan kakak senior Guan akan membutuhkan kerja sama kakak senior Wu. Petik 2. Wu Xinghei mengerti, saya akan menemukan kesempatan untuk memberi tahu Anda. Saat mereka berdua berbicara, suara pembatasan yang diaktifkan tiba-tiba terdengar. Jantung Wu Xinghei melonjak saat dia membuka pembatasan, sesaat kemudian, murid tinta hitam berjalan dan menangkupkan tinjunya ke arah keduanya, kakak senior, kakak senior ni telah memanggilmu. Petik 2. Wu Xinghei bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Murid tinta hitam menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tetapi kakak senior ni ingin semua orang berkumpul bersama. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Yang Kai dan Wu Xinghei saling memandang dan tidak bisa menahan kerutan, Nian telah memanggil semua penyuling artefak segera setelah dia kembali, tetapi mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Ayo kita lihat, seru Wu Xinghei dan mereka berdua pergi bersama. Beberapa saat kemudian, ratusan penyuling artefak berkumpul di depan kapal perang, dan di depan mereka adalah Nian, yang gemuk seperti bakso. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri, jelas bingung oleh panggilan Nian. Setelah semua orang tiba, Nian menyipitkan matanya ke kapal perang raksasa di depannya dan melambaikan tangannya, runtuhkan. Petik 2. Dengan kata-kata ini, semua orang terkejut. Berdiri di depan, Guan Ning maju selangkah dan bertanya, kakak Nian, kapal perang ini akan segera selesai, mengapa Anda ingin membongkarnya? Petik 2. Nian berkata dengan ringan, apa gunanya menyimpan tumpukan sampah? Bongkar itu. Tetapi, Guan Ning ingin mengatakan sesuatu, tapi Nian tiba-tiba menoleh dan menatapnya tajam, apa yang ingin kamu katakan? Petik 2. Saat dia berbicara, Aura Master Open Heaven Orde ke-8 tersapu. Guan Ning ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Wu Xing Hei, yang berdiri di sebelah Yang Kai, sedikit mengernyit, meskipun Nian telah bertindak sedikit mendominasi dan arogan di masa lalu, dia jelas tidak sombong seperti sekarang, tampaknya maju secara paksa ke Orde ke-8 telah sangat mengubah temperamennya. 5.094. Di bawah tangan Artifak Raveners yang sibuk, Battleship yang tidak lengkap dengan cepat dibongkar. Selanjutnya, Nian mengeluarkan perintah dan membagi ratusan penyuling Artifak menjadi lebih dari selusin kelompok, yang masing-masing memiliki tugas khusus sesuai dengan bidang spesialisasi mereka. Sejumlah besar bahan penyulingan Artifak dikirim oleh klan Tinta Hitam dan banyak penyuling Artifak mulai sibuk. Sementara Yang Kai sibuk, dia diam-diam mengamati Nian dan menemukan bahwa dia seharusnya memang telah mencapai tingkat pemurni Artifak Grandmaster Agung. Meskipun dia tidak tahu keterampilan pemurnian Artifak seperti apa Nian sebelum menerobos, dari kelihatannya, dia jelas jauh lebih unggul dari Wu Xinghei dan yang lainnya. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan Great Grandmaster seperti Guo Anping dari Blue Sky Pass, tapi Dong Guo Anping telah menjadi Grandmaster Agung selama bertahun-tahun, jadi sebagai Grandmaster Agung yang baru dipromosikan, Nian secara alami tidak memiliki pengalaman. Namun, dengan waktu yang cukup, dia mungkin bisa mencapai level yang sama dengan Dong Guo Anping. Bakat orang ini dalam Artifak Refining memang luar biasa, tidak heran dia bisa mencapai prestasi seperti itu tanpa bimbingan dari siapapun. Meskipun keterampilannya masih kurang, itu sudah cukup untuk memperbaiki Artifak Istana yang sebenarnya. Di bawah tatapan khawatir Yang Kai, setelah hanya tiga bulan, Artifak Istana di Lembah sudah terbentuk. Dibandingkan dengan yang telah mereka bongkar sebelumnya, itu tidak terlihat jauh berbeda, tetapi sebagai Artifak Refiner, semua orang di Lembah dapat dengan jelas merasakan bahwa yang di depan mereka beberapa kali lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah disempurnakan, itu akan dapat mendukung kebutuhan pertempuran besar. Kegembiraan karena akan berhasil membuat banyak penyuling Artifak menginvestasikan lebih banyak upaya ke dalam rencana besar ini, memungkinkan kecepatan penyelesaian kapal perang meningkat secara signifikan. Yang Kai tetap di sisi Wu Xinghei, membantunya. Selama waktu ini, dengan kerja sama Wu Xinghei, kekuatan tinta di tubuh Wang Sibo dan Guan Ning telah sepenuhnya dibubarkan. Meskipun ketiga Grandmaster berusaha untuk menunda penyelesaian kapal perang sebanyak mungkin, mereka tidak ingin membuatnya terlalu jelas, jangan sampai mereka mengungkapkan petunjuk apapun. Hari demi hari, di bawah investasi sejumlah besar sumber daya dan upaya ratusan penyuling Artifak, kapal perang secara bertahap menjadi lebih baik. Adapun enam bulan yang telah ditetapkan Yang Kai sebelumnya, itu semakin dekat. Pada hari ini, seperti biasa, Yang Kai bekerja sama dengan Wu Xinghei untuk memperbaiki Artifak ofensif di kapal perang, baru setengah tahun sejak Nian telah kembali, dan di bawah kepemimpinannya, ratusan penyuling Artifak telah bekerja sama untuk memperbaiki seluruh kapal perang, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Adapun kinerja spesifiknya, meskipun Artifak Revenir yang menyempurnakan Battleship ini telah mengevaluasinya, mereka masih perlu memverifikasinya di medan perang. Tidak jauh dari kapal perang, Nian sedang berbicara dengan penguasa wilayah King Lei. King Lei selalu acuh-ta'acuh terhadap Yang Kai, Wu Xinghei, dan yang lainnya, tetapi di depan Nian, dia selalu sopan. Jelas bahwa posisi Nian di Black Ink Clan cukup tinggi. Nian berasal dari klan Tinta Hitam, dia mungkin telah menjadi bawahan Raja Kerajaan Twilight. Murid Tinta Hitam Raja Kerajaan, secara alami menerima perlakuan berbeda. Mereka berdua tidak berusaha menyembunyikan apapun, jadi Yang Kai mendengarnya dengan jelas. King Lei bertanya, Kakak Ni, bisakah kita menggunakan Artifak Istana ini sekarang? Nian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga, tentu, setelah beberapa tempat terakhir selesai, kita bisa menuju ke medan perang. Petik 2 King Lei sangat gembira ketika dia mendengar ini, Kakak Ni memang luar biasa. Nian berkata dengan ringan, Ni ini tidak akan mengecewakan tuan-tuan kerajaan. Petik 2 King Lei bertanya lagi, dalam hal kinerja, bagaimana dibandingkan dengan ras manusia? Nian berkata, mungkin ini sedikit lebih buruk, tapi ini baru yang pertama. Kami akan menyempurnakan lagi nanti, setelah semua orang terbiasa dengannya, kinerja akan meningkat secara alami, tidak lama lagi, kita akan dapat menyempurnakan sesuatu yang mirip dengan kapal perang ras manusia. Meskipun kinerja sedikit lebih buruk, karena itu adalah kapal perang yang dibuat untuk klan tinta hitam, itu jauh lebih besar daripada kapal perang ras manusia. Selama kita memiliki cukup banyak orang, kemampuan tempurnya tidak akan terlalu buruk. King Lei mengangguk ringan, kalau begitu aku akan melaporkan ini kepada Raja Kerajaan. Petik 2 Selain itu, tolong beritahu Raja Kerajaan bahwa satu kapal perang tidak akan banyak berguna di medan perang, akan lebih baik jika kita bisa memperbaiki lebih banyak kapal perang di sini dan memberikan kejutan yang menyenangkan bagi ras manusia. Petik 2 King Lei menyeringai, Tuan Kerajaan memperoleh Saudara Ni dan memenangkan pasukan. Saudara King Lei terlalu baik, King Lei tidak mengatakan apa-apa lagi, kalau begitu aku akan pergi ke kota Raja dan menyampaikan kabar baik di sini kepada Raja Kerajaan. Saya yakin Tuan Kerajaan akan sangat gembira, jadi saya harus merepotkan Saudara Ni dengan masalah ini di sini. Ini tugasku, Nian mengangguk ringan. Pada saat berikutnya, King Lei melonjak ke langit dan bergegas menuju gerbang. Yangkai dan Wu Singhe yang sibuk saling bertukar pandang, mata mereka berbinar. Beberapa saat kemudian, fluktuasi samar hukum luar angkasa muncul dari pintu, menunjukkan bahwa King Lei telah meninggalkan alam rahasia. Setelah mengkonfirmasi ini, Yangkai sedikit mengangguk ke Wu Singhe, berdiri, dan berjalan ke arah lain. Melewati Wang Sibo yang sedang sibuk, dia berbisik, sudah waktunya. Wang Sibo berhenti sejenak sebelum mengangguk sedikit. Yangkai juga pergi ke sisi Guan Ning untuk memberitahunya. Sesaat kemudian, Wu Singhe tiba-tiba berdiri dan berteriak, Kakak Ni. Ketika Nian mendengar ini, dia berbalik dan mengerutkan ke Ning, ada apa? Wu Singhe berkata, Kakak senior, tolong lihat, ada masalah kecil di sini yang membutuhkan perhatian kakak senior. Ketika Nian mendengar ini, dia tidak ragu-ragu dan tiba di depan Wu Singhe dalam sekejap, apa yang terjadi? Petik 2. Wu Singhe menunjuk artefak ofensif yang dia sempurnakan dan bertanya, sepertinya ada yang salah dengan artefak ini, apakah Anda perlu memperbaiki yang lain? Petik 2. Nian menoleh untuk melihat artefak, mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati memeriksanya, sesaat kemudian, ekspresinya menjadi jelek ketika dia bertanya, Sampah, bagaimana kamu memperbaiki artefak ini? Sedemikian rupa. Anda masih memiliki keberanian untuk menyebut diri Anda seorang pemurni artefak Grandmaster. Petik 2. Wu Singhe berdiri di samping, tidak berani berbicara, tetapi dari sudut matanya, dia melihat yang kai muncul di belakang Nian seperti hantu. Kedua tangannya memancarkan cahaya kuning dan biru, dan saat dia menyatukan kedua telapak tangannya, cahaya kuning dan biru tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih murni yang menyelimuti Nian. Melihat ini, Wu Singhe tidak ragu-ragu dan segera mengikuti rencana awalnya, berkedip ke arai pertahanan di dekatnya dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Pada saat yang sama, di dua lokasi kapal perang lainnya, Wang Sibo dan Guan Ning, yang telah menerima instruksi yang kai, juga telah membuat persiapan. Saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah dengan kapal perang, mereka segera mengaktifkan arai pertahanan mereka. Tiga arai pertahanan diaktifkan pada saat yang sama oleh tiga Master Open Heaven Order ke-7, dan dalam sekejap, penghalang cahaya besar menyelimuti seluruh kapal perang. Kelainan Battleship langsung menarik perhatian penjaga klantinta hitam di sekitarnya, tetapi ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat bahwa penghalang cahaya yang mengelilingi kapal perang itu seperti selaput tebal yang menghalangi pandangan mereka. Hal ini menyebabkan banyak Tuan Feodal klantinta hitam terkejut dan bingung, tidak tahu apa yang terjadi di dalam kapal perang saat mereka semua berkumpul. Tidak ada yang menyangka bahwa rencana yang telah lama direncanakan akan terungkap dengan penuh semangat. Klantinta hitam tidak mengharapkan ini, dan Nian juga tidak. Di tempat seperti itu, sebenarnya ada seseorang yang berani menyergapnya. Ketika Yangkai menggunakan cahaya pemurnian untuk menyelimutinya, dia tiba-tiba berbalik dan secara naluriah merasakan ketakutan terhadap cahaya putih yang menyilaukan, segera berteriak, mencari kematian. Petik 2 Ketika kekuatan Open Heaven Order ke-8 dilepaskan, dia meninju. Dengan erangan teredam, seolah-olah seseorang telah dikirim terbang oleh pukulannya, tetapi cahaya putih juga sepenuhnya menyelimutinya. Di bawah selubung cahaya putih, Nian segera melolong menyakitkan saat kekuatan tinta di tubuhnya tampaknya telah menghadapi semacam musuh dan mulai mengalir keluar, berubah menjadi ketiadaan. Mata Nian dipenuhi teror dan keterkejutan saat energi kekerasan menjadi lebih berbahaya di tubuhnya yang membengkak, gumpalan daging yang besar terus-menerus menggembung dan mengeluarkan nanah. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan tinta di alam semesta kecilnya benar-benar dibubarkan oleh cahaya pemurnian, dan tanpa dukungan kekuatan tinta, kultivasi yang kuat dari Open Heaven Order ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Mata Nian terbuka lebar dan urat biru menonjol di dahinya, membuatnya terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya, tubuhnya yang awalnya kembung tampaknya telah meningkat dan berkembang pesat. Dia sedikit bergoyang dan mengulurkan tangannya seolah ingin meraih sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Dengan ledakan keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi daging cincang dan darah. Sama seperti yang Kai katakan pada Wu Xinghei sebelumnya, dalam situasi seperti Nian, dia bahkan tidak perlu melawannya secara langsung untuk membunuhnya. Kultivasi Orde Kedelapannya diperoleh dengan meminjam kekuatan tinta, tanpa dukungan dari In Force, kultivasinya yang kuat sebenarnya berakibat fatal bagi hidupnya. Yang Kai bahkan tidak perlu melawannya, dia hanya perlu menggunakan Purifling Light untuk membubarkan kekuatan tinta di tubuhnya dan membunuhnya. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Nian masih Orde Kedelapan. Jika mereka benar-benar bertarung, Yang Kai mungkin bukan lawannya. Open Heaven Orde Kedelapan meledak, dan di bawah dampak yang kuat, seluruh dek kapal perang dilemparkan ke dalam kekacauan. Pengilang artefak di dekatnya semuanya jatuh ke tanah, dan bagian depan seluruh kapal perang hancur oleh dampaknya, bahkan penghalang cahaya pelindung yang mengelilingi Battleship tiba-tiba menonjol. Batuk ringan, Yang Kai menarik tubuhnya keluar dari dinding kapal, wajahnya sedikit memerah. Serangan marah Nian pada saat terakhir masih berhasil melukainya, tetapi ini tidak dapat dihindari. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan ilahi luar angkasa, dia tidak dapat menghindari serangan dari Open Heaven Orde Kedelapan. Untungnya, rencananya berjalan lancar. Sekarang Nian telah meninggal, rencana besar klan tinta hitam harus ditunda, selain dia, seorang Grandmaster Agung yang baru dipromosikan, tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki kapal perang yang dapat mendukung perang besar dengan ras manusia. Dapat dikatakan bahwa setelah membunuh Nian, Yang Kai telah menyelesaikan lebih dari setengah misinya, bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri hari ini dan mati di sini, itu akan sangat berharga. 5.095 Sebenarnya, rencana yang Kai cukup kasar, dan ada banyak hal yang tidak bisa dia kendalikan, misalnya, apakah King Lei akan pergi, bagaimana dia akan melarikan diri dari alam rahasia di bawah blokade penguasa wilayah, dan bagaimana dia akan lolos dari pengejaran klan tinta hitam. Semua pertanyaan ini terlalu sulit untuk dia pikirkan, bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Kekasaran rencananya berarti ada terlalu banyak variabel. Satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan adalah meluncurkan serangan diam-diam dan membunuh Nian. Sekarang battleship klan tinta hitam akan matang di bawah kepemimpinan Nian, dan King Lei telah pergi saat ini, tidak peduli seberapa kasar rencananya, itu harus dilaksanakan. Sekarang Nian telah meninggal, rencana klan tinta hitam telah berakhir, adapun apakah dia bisa melarikan diri dari alam rahasia ini dengan penyuling artefak lainnya, atau bahkan melarikan diri dari pengejaran klan tinta hitam, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Setelah mengkonfirmasi bahwa Nian sudah mati, hati Yangkai menjadi tenang dan dia segera mulai menyerap kekuatan kristal kuning dan kristal biru di alam semesta kecilnya tanpa mempedulikan biayanya. Ratusan penyuling artefak telah berkumpul di seluruh kapal perang, selama enam bulan terakhir, di bawah pimpinan Nian, artefak Reviner sedang sibuk memperbaiki battleship, jadi tidak ada artefak Reviner yang punya waktu untuk beristirahat. Mereka semua berkumpul di sini, memberi Yangkai kesempatan untuk menangkap mereka semua. Di antara ratusan penyuling artefak ini, selain Wu Xinghei dan Grandmaster lainnya yang telah dimurnikan olehnya, yang lainnya masih murid tinta hitam. Jika dia ingin murid tinta hitam ini bekerja sama dengannya, pertama-tama dia harus memperbaiki situasinya. Cahaya pemurnian yang mempesona meledak dan menyebar darinya, menyelimuti seluruh kapal perang dan semua penyuling artefak. Serangkaian suara berderak terdengar saat tubuh artefak Reviner mulai memancarkan kekuatan tinta hitam yang dimurnikan oleh cahaya putih murni. Hanya dalam waktu singkat, semua penyuling artefak telah mendapatkan kembali sifat aslinya, dan perubahan mendadak ini membuat semua orang bingung. Namun, mereka dengan jelas mengingat semua yang telah mereka lakukan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang telah menyempurnakan kapal perang untuk klan tinta hitam, dan mereka semua segera menunjukkan penyesalan. Pada saat kritis, Wang Sibo dan Guan Ning berteriak keras, hanya menjelaskan keseluruhan cerita untuk menenangkan hati orang banyak. Setelah kebingungan dan kepanikan sesaat, semua penyuling artefak di bawah bimbingan Wang Sibo dan Guan Ning mulai mengawasi berbagai arai di kapal perang dan menuangkan kekuatan mereka ke dalamnya. Di luar Battleship, banyak Master Black Inklan masih bingung, tidak tahu apa yang terjadi di dalam Battleship, mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di dalam. Banyak Tuan Feodal berkumpul di sekitar kapal perang dan berteriak, dan beberapa dari mereka bahkan mulai menyerang tirai cahaya pelindung, ingin melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, suara dengungan terdengar saat kapal perang perlahan naik ke udara, diikuti oleh serangkaian serangan sengit. Para kultifator klan tinta hitam di sekitarnya tertangkap basah dan menderita kerugian besar, menyebabkan banyak dari mereka mati dalam sekejap. Bahkan Tuan Feodal terluka parah. Meskipun kembalinya Nian bukanlah kabar baik bagi Yang Kai, kapal perang yang dia kelola sangat membantu. Performa keseluruhan battleship ini mungkin tidak sebagus battleship ras manusia, tapi itu pasti cukup untuk mendukung pertempuran di medan perang, terutama dengan ratusan artefak refiner yang mengendalikannya. Bagaimanapun, kapal perang ini disempurnakan oleh mereka, jadi mereka lebih akrab dengan berbagai fungsinya daripada orang lain. Menggunakan kapal perang yang mereka bangun dengan usaha mereka sendiri untuk menyerang klan tinta hitam, tidak ada yang lebih bahagia dari ini. Penyuling artefak mendorong kekuatan mereka hingga batasnya dan melampiaskan keluhan yang mereka derita sejak menjadi murid tinta hitam. Kapal perang meraung, mengaktifkan arai serangannya satu demi satu, tidak peduli dengan biaya sama sekali karena serangan sengit membuat banyak kultifator klan tinta hitam melarikan diri. Sisi klan tinta hitam kadang-kadang akan membalas, tetapi tidak satupun dari mereka berani menggunakan kekuatan penuh mereka, tirai cahaya pelindung battleship benar-benar mampu menetralkan serangan ini. Sebelum mereka dapat menentukan apa yang terjadi di dalam kapal perang, klan tinta hitam tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Setelah menjaga alam rahasia ini selama bertahun-tahun, klan tinta hitam tahu bahwa penyuling artefak keras manusia ini adalah harta dan bakat berharga yang sangat diharapkan oleh raja kerajaan. Siapa yang berani membunuh mereka? Jika mereka membunuh beberapa penyuling artefak yang berharga, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Dengan keraguan seperti ini, kekuatan kapal perang menjadi semakin tak terbendung. Akhirnya, salah satu Tuan Feodal bereaksi dan berteriak, cepat beritahu Tuan Mikyong. Faktanya, Mikyong melihat sisi ini dengan kecurigaan saat ini. Fluktuasi energi dari ledakan kapal perang sangat dahsyat, sebagai penguasa wilayah, bagaimana mungkin Mikyong tidak bisa merasakannya. Namun, dia telah diperintahkan untuk menjaga gerbang dan tidak pergi dengan mudah, jadi meskipun dia melihat sesuatu yang tidak biasa, dia tidak segera pergi untuk menyelidiki. Bagaimanapun, ada beberapa fluktuasi energi yang datang dari kapal perang dari waktu ke waktu, yang disebabkan oleh penyuling artefak ras manusia yang menguji kekuatan artefak mereka. Namun, kali ini jelas berbeda, Mikyong ragu-ragu sejenak sebelum memerintahkan salah satu bawahannya, pergi ke sana dan lihat apa yang terjadi. Tuan Feodal segera pergi untuk menyelidiki. Pada saat ini, Yang Kai berkeliaran di seluruh kapal perang, meskipun ras manusia telah menggunakan kekuatan dan momentum kapal perang untuk membalikkan dunia, klan tinta hitam pasti akan bereaksi dengan cepat. King Lei tidak ada di sini, tapi Mikyong masih menjadi musuh besar, begitu Mikyong tiba, bahkan jika ras manusia mengandalkan kapal perang, mereka tidak akan mampu bersaing dengannya. Bagaimanapun, kapal perang ini tidak lengkap, dan banyak arai telah dirusak oleh penghancuran diri Nian. Yang Kai harus mengumpulkan artifak Refiners ke dalam alam semesta kecilnya sebelum Mikyong bisa bereaksi. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri bersama mereka, kalau tidak, dengan begitu banyak dari mereka di sini, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Lebih dari 300 penyuling artefak, dengan pengecualian Wu Xinghei dan dua Grandmaster lainnya, semuanya berada di bawah Orde Ketujuh, membuatnya lebih mudah untuk mengumpulkannya. Kemanapun dia pergi, penyuling artefak menghilang satu per satu dan semuanya dikumpulkan ke dalam alam semesta kecilnya. Tanpa dukungan dari artifak Refiners, kekuatan Battleship dengan cepat menurun dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Dalam waktu kurang dari selusin napas, hanya Wu Xinghei dan Grandmaster lainnya yang tersisa di Battleship, kapal perang terbakar, menyebabkan para master klan tinta hitam yang melarikan diri tercengang. Yangkai segera berteriak, kakak senior, tolong potong level kultifasimu. Wu Xinghei dan dua lainnya semuanya adalah master open heaven Orde Ketujuh, kelas yang sama dengan Yangkai. Dalam keadaan normal, Yangkai tidak akan dapat membawa mereka ke wilayah semesta kecilnya, tetapi jika mereka mengambil inisiatif untuk berpisah dengan wilayah alam semesta kecil mereka dan nilainya turun, itu tidak akan menjadi masalah. Ini juga merupakan bagian dari rencana awal Yangkai, jadi Wu Xinghei dan yang lainnya secara alami mengetahuinya. Karena itu, setelah mendengar teriakannya, mereka bertiga tidak ragu untuk berpisah dengan wilayah mereka sendiri. Untuk menghemat waktu, mereka bertiga tidak menyianyikan usaha ketika mereka harus berpisah dengan wilayah mereka sendiri, menyebabkan aura mereka melemah dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, mereka bertiga telah jatuh dari Orde Ketujuh ke Orde Kenam, wajah mereka semua pucat, rasa sakit jiwa mereka terkoyak membuat tubuh mereka bergetar. Yangkai telah mengalami rasa sakit memotong wilayah semesta kecil, jadi dia secara alami menyadari keadaan mereka saat ini, namun, dibandingkan dengan melarikan diri dengan nyawanya, bukanlah masalah besar bagi mereka untuk menjatuhkan nilai mereka. Lagi pula, begitu mereka kembali, mereka akan aman, selama mereka mengkonsumsi buah roh profound female, mereka akan dapat memulihkan alam semesta kecil mereka, tetapi jika mereka kehilangan nyawa, mereka akan kehilangan segalanya. Beberapa saat kemudian, Wu Xinghe dan dua lainnya juga dibawa ke alam semesta kecilnya. Mengambil lebih dari 300 orang sekaligus, jika itu adalah kultifator Orde Ketujuh lainnya, mereka pasti tidak akan bisa bertahan. Lagi pula, ada batasan jumlah orang yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator tahap Open Heaven Orde Ketujuh, mengambil terlalu banyak kultifator Open Heaven Stage akan menyebabkan kekuatan seseorang sangat menurun. Namun, Yang Kai tidak memiliki banyak reaksi saat ini, dia tidak tahu apakah itu karena warisannya yang kaya atau alasan lain. Namun, ini tidak diragukan lagi kabar baik baginya. Tanpa kehadiran Wu Xinghe dan dua lainnya, penghalang cahaya pelindung kapal perang juga telah menghilang, baru sekarang para master klan tinta hitam dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam kapal perang. Melihat ini, semua anggota klan tinta hitam terkejut. Pada saat ini, ratusan penyuling artefak di kapal perang telah menghilang, hanya menyisakan satu orang. Tidak hanya itu, kapal perang tampaknya telah mengalami semacam dampak dan banyak tempat yang jelas rusak. Apa yang terjadi? Banyak klan tinta hitam bingung. Berdiri di gelada, Yang Kai tidak memperhatikan teriakan klan tinta hitam di sekitarnya, alih-alih memusatkan perhatiannya pada pintu masuk. Di sisi lain, Aura Mi Keong mendekat dengan cepat, jelas menyadari ketidaknormalan di sini dan akan menyelidikinya. Yang Kai menghela nafas panjang dan menuangkan kekuatannya ke barisan pertahanan di bawah kakinya. Saat berikutnya, tirai cahaya pelindung kapal perang muncul lagi, tapi kali ini, itu hanya penghalang pertahanan, bukan penghalang yang bisa menghalangi pandangan seperti sebelumnya. Segera setelah itu, di bawah kendalinya, kapal perang raksasa itu mengubah arah dan bergegas menuju gerbang. Dari jauh, seberkas cahaya hitam dengan cepat mendekat. Itu adalah Mi Keong yang menjaga pintu masuk dengan sekelompok besar Tuan Feodal Tlan Tinta Hitam mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, Mi Keong sangat marah. Meskipun dia telah melihat beberapa aktivitas abnormal di lembah gunung, mengingat pengilang artefak ras manusia telah bereksperimen dengan kekuatan artefak mereka baru-baru ini, dia tidak segera datang untuk menyelidiki. Dia hanya mengiring bawahan untuk memahami situasinya, tetapi informasi yang dia dapatkan sangat mengejutkannya. Untuk beberapa alasan, kapal perang tiba-tiba melancarkan serangan ke Tlan Tinta Hitam yang ditempatkan di sana, menyebabkan banyak dari mereka mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah penyuling artefak ras manusia gila? Bagaimana mereka bisa berani menyerang Tlan Tinta Hitam? Mengapa mereka menyerang? Ketika King Lei pergi sekarang, dia telah memberitahunya bahwa kapal perang pada dasarnya telah selesai dan dia akan melaporkan kabar baik ini kepada Raja Kerajaan. King Lei baru saja pergi, tetapi hal seperti itu terjadi di saat berikutnya. Sebagai satu-satunya penguasa wilayah yang bertanggung jawab atas tempat ini, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab itu? Bahkan jika dia adalah penguasa wilayah, akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari kesalahan. Kemarahan di hati Mikyong terasa seperti gunung berapi akan meletus. Dari jauh, dia melihat kapal perang yang disempurnakan oleh penyuling artefak ras manusia menuju ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan di dek kapal perang, sesosok berdiri sendirian dengan ekspresi dingin. Itu adalah artifak refiner yang dikirim oleh Black Abyss. Tapi kenapa hanya dia yang ada di sana? Bagaimana dengan yang lainnya?